Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat dompet yang cantik ini Dompet rajut dengan motif yang cantik ini bisa kita gunakan untuk membawa uang kertas Tanpa dilipat Seperti ini Dan juga HP dengan ukuran kurang lebih 6 inci Masih bisa masuk Oke, sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya sebelum ke video tutorialnya Jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, dan komen di kolom komentar Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami ya Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut dapat mengetahui video-video terbaru dari kami Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya Untuk benang, disini kita menggunakan benang polyester yang small by Disini saya menggunakan satu gulung warna dasar dan juga dua gulung warna motif Untuk hak pen, disini saya akan menggunakan ukuran 4x0 atau 2,5 mm Untuk merapikan, selalu kita siapkan gunting, kore api, dan juga jarum kristik Disini ada meteran untuk mengukur hasil proyek dan juga stitch mark atau penanda Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya Langkah pertama, dengan benang warna dasar, kita akan buat alat dompet Kita buat simpul terlebih dahulu Nah, karena motif kita ini nanti adalah kelipatan 4 Disini saya buat rantai sejumlah 40 Disini saya sudah selesai membuat 40 rantai Selanjutnya Kita tambahkan satu turn chain atau rantai untuk naik Kita langsung lanjut membuat SC Mulai dari rantai yang kedua Satu, dua Kita isi masing-masing lubang dengan satu SC Sehingga kita akan dapatkan 40 SC Oke, disini saya sudah selesai membuat 40 SC Karena disini kita akan buat alat berbentuk persegi Selanjutnya, kita buat satu turn chain lagi Balik Kita buat satu SC di masing-masing lubang Mulai dari lubang yang pertama Kita lanjutkan terus Dan kita dapatkan total 40 SC Di sini saya sudah selesai membuat 40 SC sebanyak 2 baris Kita lanjutkan terus bolak-balik seperti ini Hingga mendapatkan 8 baris Di sini saya sudah selesai membuat 40 SC sebanyak 8 baris Selanjutnya, kita akan buat SC keliling Satu rantai, balik Kita buat satu SC di masing-masing lubang Nah, disini saya sudah selesai membuat SC untuk bagian sini Bagian panjangnya Kita punya 40 SC Selanjutnya, untuk bagian sisi Kita buat 8 SC Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Seperti ini Selanjutnya, kita kerjakan bagian sini 40 Dan sini 8 SC lagi Jadi, total kita dapat 96 SC Saya sudah selesai membuat SC keliling Dengan total ada 96 SC Kita sudah menyelesaikan alas persegi kita Kita akan masuk di round pertama motif Kita buat pengganti DC Seperti ini caranya Nah, ini adalah stitch pertama kita Pasangkan penanda Untuk round yang pertama, motifnya adalah Tiga DC Dan satu rantai Kita skip Satu lubang Kita buat tiga DC lagi Satu Dua Tiga Lalu satu rantai Kita ulangi pola ini Satu putaran Kita akan mendapatkan 24 kali pengulangan motif Ini hasil jadinya setelah satu putaran Selanjutnya Kita akan lakukan slip stitch Dengan cara seperti ini Jadi kita lepas Benang hardbandnya Ini adalah stitch pertama Arahkan benang ke belakang Kita masuk di stitch Yang kedua Seperti ini Lalu ambil serat benangnya Lepas lagi hardband Sekarang kita masuk dari depan Kita atur dulu seratnya Nah, serat slip stitch ini Akan menjadi pengganti Serat DC yang pertama Lalu kita buat Stitch pertama round kedua Di sini Di lubang DC yang kedua Kita pasangkan Kita pasangkan Penandanya Oke, kita sudah menyelesaikan round yang pertama Untuk round yang kedua Kita akan kerjakan dari sisi buruk Jadi kita lepas dulu Kita balik Pola untuk round kedua ini Masih sama 3 DC dan 1 rantai Tapi di sini kita kerjakan dari sisi buruk Kita lanjutkan Membuat DC Di lubang ini Serat pengganti Serat pengganti DC Hasil dari slip stitch tadi Nah, kita sudah punya 2 DC Sekarang Nanti DC ketiga ada di sini Sekarang kita buat 1 rantai Bertemu dengan 3 DC Kita buat 1 DC Di masing-masing lubang 1 2 3 Lalu kita buat 1 rantai Skip 1 rantai yang ada di bawahnya Kita buat 3 DC lagi Lakukan 1 putaran Untuk akhir round kedua Kita akhiri Dengan 1 DC Untuk melengkapi motif 3 DC pertama kita Selanjutnya kita bisa slip stitch Di stitch yang pertama ini Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya Karena kita akan berganti warna benang Di sini kita sudah menyelesaikan round kedua Untuk motif badan dompet Selanjutnya kita akan beralih ke benang warna motif yang pertama Di sini saya menggunakan benang yang warna hijau Untuk mengerjakan round yang ketiga Kita bisa mulai dari salah satu DC yang ada di tengah Saya akan mulai dari sini Kita buat 1 rantai untuk menguji Lalu SC di lubang yang sama Selanjutnya kita buat 1 SC lagi Di DC berikutnya Oke kita sudah punya 2 SC sekarang Lalu di bagian rantai ini Satu rantai ini juga kita isi dengan 1 SC Kita punya 3 SC Kita punya 3 SC Lalu kita buat tusuk double triple cruci Atau tusuk DTR Caranya Kaitkan benang ke hakpen sebanyak 3 kali Lalu kita menuju Kesini Kita skip 3 lubang ini Kita menuju Satu rantai yang ada di round pertama Kita masuk dari bawah Keluar ke atas Ambil benang Kita punya 5 serat di sini 2 serat kita jadikan 1 Tersisa 4 2 kita jadikan 1 lagi Tersisa 3 2 kita jadikan 1 Tersisa 2 Jadikan 1 Kita skip Lubang DC yang pertama Kita langsung masuk Di lubang DC yang kedua Kita buat SC 1 SC lagi Di lubang DC ketiga Dan 1 SC di ruang 1 rantai Selanjutnya Kita buat DTR lagi 1, 2, 3 Masuk ke 1 rantai yang ada di round pertama Ambil benang 2 jadi 1 2 serat jadi 1 2 serat jadi 1 Sebanyak 4 kali Skip lagi Skip lagi Dubang DC yang pertama Lalu kita buat 3 SC Seperti ini hasilnya Lakukan pola yang sama Satu putaran Ini hasilnya Ini hasil jadi Untuk round yang ketiga Terakhir kita bisa Slip stitch Di SC yang pertama Kita akan lanjut Mengerjakan Round yang keempat Kita buat Satu rantai Lalu balik Lalu balik Kita kerjakan Dari sisi buruk lagi Kita mulai Masukkan Hakpen dari sini Ini adalah SC yang pertama Kita bisa Pasangkan penanda Kita buat SC keliling Dengan total 96 SC Di akhir Round yang keempat Kita bisa Slip stitch Di SC yang pertama Seperti ini Hasil jadinya Kalau dari sisi buruk Dan dari sisi baik Tampak seperti ini Kalau sudah Kita bisa Potong benangnya Karena kita akan Berganti warna benang lagi Kita akan lanjut Mengerjakan Round kelima Di sini saya kembali Menggunakan Benang warna dasar Warna putihnya Kita akan Mengulangi Pola yang sama Dengan round Satu Dan dua Kita awalinya Dari stitch Yang ini Lurusnya Yang DTR Tadi Di sini Kita buat Satu rantai Untuk Mengunci Lalu kita Buat Mengganti DC Seperti SC panjang Tambahkan Satu rantai Ini adalah Stitch yang Pertama Kita lanjutkan Membuat 3 DC Dan satu rantai Ini adalah Stitch pertama Dan di sini Kita tidak Boleh Ini Tertipu oleh Stitch yang Slip stitch Jadi biasanya Kita jadi Nambah Jumlah stitchnya Kita skip Yang slip stitch Stitch ini Kita masuk Di sini Dua Tiga Kita sudah Punya Tiga DC Tambahkan Satu rantai Kita skip Satu lubang Kita buat Tiga DC Lagi Di lubang Berikutnya Seperti ini Hasilnya Kita akan Ulangi Round pertama Dan round kedua Ini Di sini Round 5 Dan 6 Saya sudah Menyelesaikan Round Ke 6 Dan hasilnya Seperti ini Selanjutnya Kita akan Mengerjakan Round ke 7 Dan 8 Menggunakan Pengulangan motif Dari round Ketiga Dan 4 Tapi Di sini Saya akan Beralih Ke benang Yang warna Motif kedua Saya menggunakan Warna Peach Kita mulai Dari DC Yang Tengah Kita kunci Dengan Satu Rantai Dulu Lalu Kita Buat 3 SC 1 2 3 Dan 1 DTR Menuju Ruang Satu Rantai Yang ada Di round Kelima Kita Skip DC Yang pertama Kita Buat 3 SC Lagi Mulai Dari Lubang DC Yang kedua Kita Ulangi Pola Yang sama Satu Petaran Ini hasil Jadinya Pengulangan motif Hingga round Ketujuh Selanjutnya Kita Akan Lakukan Round Kedelapan Dari Sisi Buruk Kita Ulangi Pola Round Ke 4 Yaitu SC Keliling Dari Sisi Buruk Ini dia Hasil Jadinya Hingga Round Yang Kedelapan Kita Akan Ulangi Terus Pola Yang Sama Dengan Cara Yang Sama Hingga Mencapai Tinggi Yang Kita Inginkan Disini Saya Sudah Selesai Melakukan 4 Kali Pengulangan Motif Dan Hasilnya Seperti Ini Kita Akan Coba Ukur Tingginya Disini Saya Dapat Ukuran Kurang Lebih 9,5 Sentimeter Selanjutnya Kita Akan Membuat Bagian Atasnya Kembali Dengan Benang Yang Warna Dasar Disini Saya Menggunakan Benang Yang Warna Putih Natural Kita Buat SJ Keliling Sebanyak 3 Kali Kita Bisa Mulai Dari Mana Pun Setelah Setelah Menambahkan 3 Baris Baris SJ Hasilnya Seperti Ini Selanjutnya Kita Akan Membuat Handle Yang Menyatu Dengan Badan Dompetnya Setelah Membuat Satu Rantai Kita Balik Kita Buat 3 SJ Satu Dua Ups Tiga Kita Akan Buat 3 SJ Bolak Balik Hingga Mencapai Panjang Yang Kita Butuhkan Setelah Seperti Ini Dengan Jumlah Barisnya Ganjil Disini Saya Buatnya Kita Tata Seperti Ini Nah Selanjutnya Kita Buat Tiga SJ Yang Terakhir Sekaligus Menyatukan Ke Badan Dompet Jadi Kita Masuk Di Lubang Yang Pertama Tembus Ke SJ Yang Ada Disini Kita Buat Satu Dua Tiga Tiga SJ Jadi Ini Menyatu Seperti Ini Selanjutnya Kita Tambahkan Satu Putaran SJ Lagi Ini Hasil Jadinya Setelah Satu Putaran SJ Lagi Jadi Disini Kita Punya Empat Baris SJ Di Bagian Atas Terakhir Kita Bisa Akhiri Dengan Plus SJ Reverse Supaya Lebih Cantik Lagi Motif Jadi Kalau Buat SJ Kita Masuk Hakpen Ke Stitch Yang Ada Di Sebelah Kiri Kalau SJ Reverse Kita Masuk Di Stitch Yang Ada Di Sebelah Kanannya Atau Di Belakang Dua Serat Jadikan Satu Masuk Lagi Kanan Ambil Benang Dua Serat Jadikan Satu Kita Lakukan Terus Satu Putaran Ini Dia Hasil SJ Reverse Setelah Satu Putaran Selanjutnya Kita Potong Benangnya Agak Panjang Lalu Kita Rapikan Sisa Benangnya Menggunakan Bantuan Jarum Kristi Oke Disini Saya Sudah Selesai Potong Dan Rapikan Sisa Benangnya Untuk Bagian Depan Motifnya Terlihat Seperti Ini Tapi Kalau Dari Bagian Dalam Motifnya Terlihat Seperti Ini Kita Akan Coba Ukur Hasil Jadi Dompet Ini Untuk Tingginya Setelah Penambahan Bagian Atas Dompet Disini Kita Mencapai Tinggi 11 cm Oke Sekarang Kita Tinggal Pasangkan Furing Dan Resleting Oke Ini Dia Hasil Jadinya Setelah Saya Pasangkan Furing Di Bagian Dalam Cantik Banget Bukan Oke Sahabat Rajut Semoga Video Tutorial Ini Mudah Diikuti Dan Bermanfaat Untuk Sahabat Rajut Semua Selamat Mencoba Dan Jangan Lupa Share Hasil Karya Sahabat Rajut Dengan Tag Akun Sosial Media Kami Sampai Sampai Bertemu Lagi Di Video Tutorial Kami Berikutnya See you Bye Bye